Hai temen ngoprek jumpa lagi dengan hobi ngoprek 75 di video kali ini saya akan memenuhi salah satu permintaan temen ngoprek yang minta dibuatkan led indikator supaya menyala ketika ht dinyalakan atau transmit ya ht transmit di seputar antena oke eh dan sebenarnya eh apa rangkaian saya sebut saja led RF untuk antena ht ini ini saya pernah membuat sebelumnya dalam bentuk alat tes pancaran ht sederhana ya yang kemudian saya kemas dalam bentuk seperti ini ya lainnya diperbanyak menggunakan led display udah semacam meter gitu nah oke untuk led RF saya antena ht ini ini sama sekali tidak memakai catu daya atau baterai atau apapun tetapi hanya mempergunakan beberapa komponen saja saya gambarkan ini skemanya silahkan di teman-teman bisa screenshot sebenarnya skema ini banyak di Google ya ini adalah basic rangkaian RF untuk VU meter lah untuk power meter bisa juga nanti mempergunakan outputnya VU meter ya yang mempergunakan jarum nya saya disini eh saya ganti dengan LED saja dia hanya komponennya kapasitor dua buah satu yang 5pf langsung sebagai antenanya kaki sebelahnya kemudian dua buah dioda 1N4148 kemudian satu buah kapasitor satu nanofarad dan yang terakhir adalah sebagai indikatornya kita mempergunakan LED ya seperti ini ya teman-teman sudah screenshot ini sudah screenshot ini sederhana sekali eh komponennya seperti tadi ini kapasitor 5pf satu kakinya kita pergunakan untuk antena nanti kemudian kapasitor satu nano ini oke satu nano teman-teman 102 kemudian dua buah dioda 1N4148 oke seperti ini dan untuk lainnya saya mempergunakan LED yang kecil ya ini kalau nggak salah berapa mili ya dua sampai tiga mili atau tiga tiga mili ya nih saya pergunakan warna hijau ya teman-teman bisa coba mempergunakan LED yang lain tapi karena untuk supaya simple supaya lebih kecil saya pergunakan yang kecil saja ya Nah ini setelah di rangkai teman-teman silakan berkreasi saja dibuat sekecil mungkin yang penting eh komponennya ini tidak saling sort satu sama lain sesuai dengan skema tadi nah pada ini kapasitor 5pf langsung digabung dengan dioda kemudian langsung digabung dengan kapasitor dan outputnya langsung LED ya untuk pemasangan LED jangan lupa jangan sampai terbalik kakinya kalau terbalik tidak akan menyala dan kaki yang satunya ini yang 5pf ini ini dipergunakan sebagai antena karena tetap ini harus mempergunakan antena seperti ini bahkan kita bisa bisa nanti setiap HT itu akan berbeda ya akan berbeda pancarannya termasuk juga wattnya bisa seperti ini atau bisa nanti kalau kurang bagus ditambah panjang antenanya karena ini harus sesuaikan dengan panjang gelombang ya Nah ini jangan lupa kaki plus minus lednya jangan terbalik jadi dari sini ini plusnya ini ini anodanya ini anodanya ini katodanya Oke Oke eh dan saya akan nanti akan saya sandingkan ya saya sengaja ini apakah nanti ketika dipasang ini dipasang alat ini di ujung antena HT apakah berpengaruh ke pancaran atau tidak dari karena itu saya akan mempergunakan ini sebagai testernya nanti ya ini sama ya ini adalah rangkaian pokoknya yang sama dengan ini ya yang sama dengan ini hanya saya tambah pakai LED display ya silahkan videonya bisa di lihat video saya yang paling jauh sekali ya udah lama sekali dan ini mempergunakan antena sesuai dengan kalau PHF pasti antenanya akan bisa dipanjangkan ini pakai saya pakai teleskopis ya seperti ini jadi bisa panjang pendek dimodifikasi saya akan pergunakan dulu di PHF saya simpan di sini saja kita akan saya ada dua HT ya dengan merek yang berbeda dengan power yang kira-kira sama memakai high 5W ternyata ini akan berbeda sepertinya saya ini akan saya hidupkan dulu saya tes dulu Oke saya akan tes dulu di frekuensi yang sama saya akan coba kekuatan dengan hatinya ini saya pasang dua-duanya di 140 ya taruh ke 140 kita akan lihat yang plus kom dulu nyalanya nah ini dengan jarak eh seperti ini ntar teman-teman saya jauhkan sedikit biar kelihatan Hai Oke kita jaraknya ini full ya kita jauhkan lagi ini masih full segini masih full sampai di sini ini masih full kita lihat ini dengan perkwensi yang sama di power yang sama saya simpan di sini ini ternyata eh nggak tahu apanya yang sudah lemah nih ya harus dekat sekali ini baru full segini nih untuk untuk bopeng UV5R ini padahal powernya sama tapi ini malah segini nih sedangkan yang ini cukup bagus sih oke eh untuk penempatannya silahkan teman-teman berkreasi ya saya sementara ini tutup ball pen seperti ini kemudian ini ada yang ngedop bening seperti ini saya masukkan ke sini atau teman-teman bisa cari juga pulpen yang seperti ini nanti modifikasi sendirilah teman-teman ya bisa di yang bening-bening seperti ini di lem dan lain-lain lah ini saya coba dengan panjang kaki kapasitor asalnya saya masukkan ke sini saya coba pasang di sini nanti teman-teman teman-teman eh apa silahkan bisa dimodip sendiri ya supaya rapi seperti apa memasangnya ini hanya saya contoh saja contoh saja nah ini kita coba masukkan ke sini dan kita transmit nah ini dari sini eh ternyata tidak tidak mempengaruhi besarnya pancaran ya jadi kalau kita memasang ini di sini ini tidak mempengaruhi pancaran masih tetap stabil jadi takutnya ketika kita pasang indikator ini pancarannya menjadi lebih eh lemah tapi ternyata tidak ini saya coba transmit ya nah ini juga menyala ya teman-teman tuh seperti ini ini pas transmit ini menyala hijau sini seperti itu mungkin setiap frekuensi yang dirubah juga menyalanya akan berbeda ya karena power yang keluar juga berbeda ini hanya mempergunakan ini saja seperti ini ini sudah menyala cukup terang ya sudah menyala cukup terang jadi teman-teman silahkan bisa berkreasi nah kita coba yang ini tadi di tes disana juga lemah sekali kita coba juga pasang di ujungnya kita coba transmit nah dari sini malah seperti ini ya ini sama sekali nyalanya malah tidak nyala ya di sini ini nah kita coba sambung pakai kabel ini apakah bisa menyala di teman-teman bisa eksperimen ya Oke ini kita coba sambung pakai kabel ya antena ujung kapasitasnya kabelnya kita coba transmit apakah bisa menyala taruh temen ga ribet juga nih tabelnya melintir-melintir oke nah ini ternyata agak menyala ya di frekuensi yang sama tapi memakai bau peng nih nah ternyata kita menyala cukup bagus ya setelah kita sambung jadi eh kreasinya teman-teman tergantung dari penambahan panjang antenanya ya begitu juga kalau teman-teman mempergunakan di eh apa UHF ini di 420 kita coba aneh 420 langsung bagus juga seperti ini ya Oke jadi eh itu intinya ya bagi teman-teman yang ingin membuat apa LED indikator yang seperti ini tanpa satu daya sama sekali dan bisa disimpan di ujung eh apa antena helikal bisa mempergunakan apa saja dibuat sedemikian rupa supaya nanti bagus dan bisa masuk ke ujung sini sehingga kalau malam sih bagus ya malam ini menyala kelihatan apalagi nyalanya misalkan warna hijau dan lain-lain saya kira itu saja ya teman-teman sekalian review saya cara membuat LED indikator untuk eh antena HT ketika transmit bisa menyala mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan terima kasih hai 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 selamat menikmati